Yang disiapkan Perasaan saya tadinya pas awal awal sempet takut juga ya Soalnya banyak rumor-rumor yang beredar katanya vaksin begini begitu Tapi akhirnya saya ikut juga Untuk reaksinya belum ada hasil Ya mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik buat daya tubuh hutan gitu ya Mungkin buat yang lain juga kalau bisa segera dipaksin Ini vaksin dari BKKBN dengan kuota 150 orang per hari Dan untuk waktunya dari hari Senin sampai hari Jumat Saya menghimbau kepada seluruh warga khususnya Desa Purwasari dan Sukasari Untuk segera mendaptarkan diri vaksin ini karena untuk kesehatan kita semua Kita masih bergelut lagi kemarin-kemarin Untuk meyakinkan Kuasanya vaksinasi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan Wajib dan aman dan halal Tapi terbukti di hari ini Kita bisa menyaksikan sendiri Anggisias warga begitu luar biasa Saya rasa itu mudah-mudahan ini dengan berjalannya vaksinasi ini Kaitan dengan pengentasan penyelesaian COVID-19 ini Bisa terselesaikan dengan waktu yang secepatnya Harapan saya, harapan besar saya COVID-19 ini segera selesai Dan jangan terlalu lama gitu Makanya semua warga harus dipaksin seperti itu Ya awalnya nggak mau Soalnya teman-temannya belum ada yang dipaksin Baru dia doang, yang di SMP Cuma saya meyakinkan Biar cepat sekolah deh Biar belajarnya seperti semula Biar lewat kuota WAI Tolong lu kuota Alhamdulillah bisa melaksanakan vaksinasi Dari program bupati yang dilimpahkan ke BKKBN Untuk pelayanan di bidan swasta Hari ini daftar antrian 100 Alhamdulillah antusias warga juga bagus Kebetulan Karena memang mereka sudah menyadari pentingnya vaksinasi Jadi datangnya itu membludak kita sebagai kader Termasuk juga satuan pelayanan di sini Cukup kerepotan tadi pagi Jadi untuk di desa Karang Sari Tegal Hari ini kan disatukan ya Di jatah kuota satu harinya itu 100 Alhamdulillah bisa memenuhi target Kita ini berjalan untuk lima hari ke depan Awalnya sih ragu, takut Tapi pas aku lihat di sini ya enggak, enggak takut gitu Kan banyak orang gitu Supaya bisa bebas Terus nanti kalau misalnya kerjanya jadi enak gitu Saya Siti Ayu sudah vaksin Ya yang belum kita vaksin Tapi Alhamdulillah Begitu pas di ini kan kita langsung dicek dulu ya Tensi, terus cek darah Ya Alhamdulillah Sambil ini kan saya juga udah selesai semua Vaksin satu sampai kedua Ya Alhamdulillah Ngajak keluarga Alhamdulillah responnya seperti ini Buat warga Karawang Ayo kita bervaksin ya Jangan takut untuk dipaksin Biar kita sehat Karawang tetap sehat Pandemi cepat selesai Semoga dari hasil vaksin ini semuanya Warga Karawang tetap sehat Semangat ya Berharap pada seluruh masyarakat Dengan adanya vaksin keluarga ini Supaya semuanya Terutama desa Cengkong ini sehat semuanya Terhindar dari COVID-19 Yang mana Semuanya harus satu padu Untuk menuntaskan percepatan COVID-19 ini di Kecamatan Purwasari Mudah-mudahan Ini terlaksana dengan baik COVID-19 segera berakhir Dan kita akan bisa Melaksan kehidupan seperti dulu Alhamdulillah masyarakat Disa Cengkong Kecamatan Purwasari Umur 18 tahun ke atas Ini alhamdulillah antusias Mudah-mudahan dengan Kegiatan ini Mereka antusias Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan jalan Keluar dalam melaksanakan Kegiatan ini Dan insya Allah hasilnya Akan signifikan Insya Allah kita akan bisa Kembali ke situasi yang semula Yaitu situasi yang normal Terima kasih telah menonton